Diffonis bebas, Chris Hatta langsung dipeluk dan dicium fans hakim pengadilan negeri Bekasi membebaskan Chris Hatta dari semua dakwaan jaksa penuntut umum, JPU Ia Diffonis tak bersalah telah melakukan pemalsuhan dokumen nikah dengan Hilde Vitria Mengadili, menyatakan terdakwa Chris Diantopo Kuhata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 266 ayat 2 Kuhat Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, ucap Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan, di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bekasi, Kamis, 4 Juli 2019 Dua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Tiga memerintahkan terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan Empat memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, sambungnya Saat mendengar fonis tersebut, para hadirin yang berada di Ruang Sidang langsung mengucap syukur Bahkan seusai sidang, mereka satu persatu menyalami pria 30 tahun itu untuk memberikan ucapan selamat Kerabat hingga fans ada yang menangis Beberapa di antaranya ada yang mendekati Chris Hata untuk mencium dan memeluknya Ruang sidang Chris Hata pun langsung menjadi pusat perhatian masyarakat Awak media juga langsung memburu Chris untuk dimintai wawancara Sebelumnya, Chris Hata dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, JPU Ia dilaporkan oleh Hildes Fitriak atas kasus pemalsuhan dokumen pernikahan